Konflik Timur Tengah yang semakin memanas perlahan mengerek naik minyak yang diperjual belikan di pasar global. Bahkan, harganya diprediksi tembus ke level 100 dolar AS per barel. Jurubicara Badan Usaha Penyedia BBM Inggris, yaitu Simon Williams, memperingatkan hal tersebut. Peringatan itu diunggap, usai harga minyak dunia terus mengalami kontraksi selama 24 jam terakhir. Lonjakan harga minyak dunia terjadi karena terpengaruh sentimen negatif dari konflik Iran-Israel. Ada pun konflik antara Iran dan Israel pertama kali pecah seusai korps Angkatan Laut IRGC Iran kehilangan tujuh pasukan elitnya akibat serangan Israel di Damascus. Israel berdalih serangan terhadap Damascus tidak menargetkan gedung kedutaan Iran. Namun, Iran menilai serangan mematikan itu telah mengganggu kedaulatan negaranya hingga IRGC murka dan meluncurkan ratusan drone ke wilayah Tel Aviv. Akhir pekan lalu, pasukan IRGC juga diam-diam melakukan penyerangan dan menyita kapal kontainer milik miliarder Israel yang berlayar ke arah Selat Hormuz. Untuk melumpuhkan ekonomi Israel, Iran bahkan mengancam akan menutup lalu lintas Selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan minyak paling penting di dunia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.